Intro Nama saya Cerian Panaligan Kalawud 36 tahun Saya dari Filipina Saya ketangkap kasus narkoba Saya ditipu teman saya Dia bilang saya mau liburan ke Indonesia Tapi dia ngasih aku koper Ternyata ada isi heroin di ding-ding kopernya Hakim memutuskan Cerian dihukum seumur hidup Intro Jadi Cerian pun tidak ada yang ngurusin di sini Dari persidangan sampai sekarang Keluarga semua di Filipina jauh Ya sangat berat buat saya Tapi saya hanya pasrah kepada Tuhan Benar-benar sangat berat Hopeless Siktir rendahnya ya waktu dipunis seumur hidup Terus saya kayak sudah tidak ada pengharapan lagi Berat banget Benar-benar bingung Terus mau bagaimana jalaninnya Dihukum seumur hidup Tidak punya siapa-siapa di sini Membuat apa hidup ini Dihukum seumur hidup juga Mending saya mati aja Nikerin keluarga di Filipina Nah masih ada mama-mama papa Ya mereka selalu support aku Apapun yang terjadi itu Mereka masih terima aku Waktu itu benar-benar pengen bisa jahit Nggak lama Ceri udah langsung bisa Udah dikasih bahan untuk bikin dompet Bikin tas boneka Pesanan baju Celana Masker Kadang kalau ada yang pesanan mukana Kita jahit juga mukana sejadah Untuk kita jual Sebelum pandemi Masih banyak orderan dari luar juga Dan anak Avanti Lumayan juga di atas 500 sampai 1 juta Setiap bulan Buat menyukupin kebutuhan saya Sehari-hari disini Sekarang benar-benar turun Karena kerjanya itu menurun Orderannya pun Bahkan kadang nggak ada kerjaan Ceri lagi ngusulin Perubahan pidana Hukuman seumur hidup Menjadi hukuman 20 tahun Kalau saya berhasil keluar Di penjara ini Saya kembali ke tangan-tangan keluarga saya Yang udah lama Nggak ketemu saya Dan mungkin bisa Melanjutkan Usaha yang saya udah mulai Bangun di LP ini Ini hidup-hidup saya Saya yang jalani Ngapain saya mikirin orang lain Terserah mereka mau ngomong apa Nggak usah mikirin Omongan orang Tidak semua orang Di dalam penjara itu penjahat Masih banyak penjahat yang berkeliaran Di luar sana Yang masih belum ketangkap Terima kasih telah menonton